Setelah Goran Paulik pergi, Persib Bandung mengumumkan kedatangan Igor Tolik untuk menjadi asisten pelatih Boyan Hodak. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, awalnya Persib Bandung mengumumkan kepergian Goran Paulik. Nah, beberapa menit berselang, kemudian Persib Bandung langsung mengumumkan pengganti dari Goran Paulik yang bernama Igor Tolik. Igor Tolik didatangkan Persib Bandung merupakan atas rekomendasi yang diberikan oleh Coach Boyan Hodak. Itu disampaikan Persib langsung lewat website resmi mereka. Yuk kita baca. Dengan judul Willi Jing Sumping Igor Tolik, pelatih Boyan Hodak merekomendasikan Igor Tolik sebagai asisten pelatih pengganti peran Goran Paulik yang sepakat mengakhiri ikatan kerjasamanya dengan Persib menjelang bergulirnya Liga 1 tahun 2024-2025. Persib menyambut kedatangan pelatih asal Kroasia ini dengan tangan terbuka dan harapan besar. Interim, Direktur Opsports PT PBB Aditya Putra Herawan mengatakan, Tolik akan segera bergabung dan bekerja bersama staf pelatih Persib lain yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Liga 1 tahun 2024-2025. Asisten pelatih baru ini tentu saja merupakan rekomendasi dan pilihan pelatih kepala. Selamat datang dan bergabung untuk berjuang bersama, meraih prestasi terbaik di Liga 1 tahun 2024-2025. Ini catatan Tolik, merupakan mantan pemain selangor dan pensiun bersama Zagreb pada tahun 2013. Nah, ini beberapa tim yang pernah ditangani oleh Tolik, Split U19, Osijek, Kustosija, dan terakhir klub asal Mesir Wadi Degla tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah, posisi Igor Tolik ini menjadi asisten dari Coach Boyan Hodak dari pelatih kepala turun menjadi asisten pelatih. Dan, kalau kita lihat lagi kepergian dari Goran Paulik, kita bukan hanya bicara saat Goran Paulik bersama Persib Bandung. Namun, track record yang dimiliki oleh Goran Paulik di samping mungkin ada urusan keluarga ataupun alasan-alasan tertentu, penyebab-penyebab tertentu. Akhirnya, ia tidak bisa bersama Persib Bandung, Goran Paulik tipikal yang tidak begitu awet ketika bergabung bersama klub A, B, C, D. Dan, akhirnya, sekarang kita lihat Goran Paulik bersama Persib pun tidak lama dan perlu digarisbawahi dengan berbagai penyebab. Mengapa akhirnya Goran Paulik pergi dari Persib Bandung, teman-teman. Dan, kedatangan Igor Tolik ini mengingatkan aku dengan sebuah foto. Di saat Igor Tolik, pelatih Wadi Degla saat itu bertemu langsung dengan pelatih Timnas Kroasia, Jelatko Dalik. Nah, Jelatko Dalik bukan hanya bertemu bersama dengan Igor Tolik, tapi dengan pelatih-pelatih yang bekerja di Mesir. Misalnya, ada Josip Omerchen dan lain sebagainya. Nah, tentu pertemuan itu diharapkan semua pelatih, teman-teman, untuk bisa bertemu dengan pelatih Timnas Kroasia. Ya, meski tidak bergobrol lama, sekedar say hello, teman-teman, ya, tukar pikiran, pengalaman, foto itu langsung di-share lewat media sosial resmi yang dimiliki oleh Timnas Kroasia. Jadi, kalau kita lihat relasi yang dimiliki oleh Igor Tolik ini, teman-teman, cukup-cukup mumpuni. Meskipun demikian, ada juga yang membanding-bandingkan. Contoh, Goran Paulik posisinya striker, kemudian Igor Tolik ini posisinya back. Nah, you know lah, dibandingkan ke arah mana, ya, dibandingkan bagaimana nanti produktivitas yang dimiliki oleh Persib Bandung di lini depan. Nah, di sisi lain, diharapkan tentu kedatangan dari Igor Tolik, yang posisinya back ketika bermain, teman-teman, yang sudah kuat, nih, defensif yang dimiliki oleh Persib, normalnya harusnya bisa ditambah sebagai vitamin, tanpa mengurangi esensi lini depan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Kita pun harus memahami, kalau Goran Paulik bersama Persib Bandung, teman-teman, nggak selama pertandingan Persib Bandung oke. Oke, juga dari sisi finishing touch, teman-teman, ada beberapa tidak begitu efektif dan terkhusus. Oke-nya, lini depan yang dimiliki oleh Persib, teman-teman, tak terlepas dari kemampuan yang dimiliki oleh David Dasilpa. Ketika David Dasilpa tidak main, meski ada saat itu Goran Paulik, kita lihat Persib kesulitan juga. Ya, ini soal subjektifitas, teman-teman. Posisi Goran Paulik seorang mantan pemain depan, ada yang mengatakan itu akan sangat membantu Persib Bandung. Ya, ini soal keputusan yang sudah diambil, itu harus dilakukan oleh manajemen Persib Bandung. Dan, dalam tahap ini, aku mempercayai apa yang diputuskan oleh Coach Boyan Hodak. Ini kan sudah direkomendasikan oleh Coach Boyan Hodak. Perlu kita pahami, teman-teman, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh pelatih kepala ketika merekrut asisten pelatih. Nah, terkhusus untuk sepak bola Indonesia. Nah, di sepak bola Indonesia ini, ketika pelatih asing datang ke Liga Indonesia, ia biasanya normalnya merekomendasikan salah seorang asisten, ataupun dua asistennya, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Boyan Hodak kan merekomendasikan asisten pelatihnya. Nah, untuk apa Bang Tom? Asisten yang direkomendasikan oleh seorang pelatih. Yang pertama, faktor bahasa yang mereka miliki. Nah, di sini Coach Boyan Hodak dari Kruasia. Igor Tolik dari Kruasia. Nah, dari sisi komunikasi, tentu tidak akan mengalami kesulitan. Ini penting banget bagi seorang pelatih kepala memiliki hal tersebut, mampu berkomunikasi yang aktif, baik dengan asisten pelatihnya. Kemudian yang kedua, ketika sudah baik dari sisi komunikasi, maka akan muncul itu faktor kenyamanan tadi. Ketika sudah nyaman dalam bekerja, nggak usah aku gambarkan, teman-teman. Teman-teman bisa mendeskripsikan sendiri bagaimana kalau kita sudah memiliki tempat yang nyaman, iklim yang nyaman dalam bekerja, pasti kita pun mencoba memberikan sesuatu yang baik dari hari A kemudian ke hari-hari selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika sudah komunikasi baik menciptakan rasa nyaman, ini yang penting, teman-teman. Dikala situasi sulit, asisten pelatih ini memiliki kemampuan untuk terus, ataupun diupayakan untuk terus mensupport pelatih kepala ini. Dan itu sering terjadi di sepak bola Indonesia. Ketika pelatih kepala, pelatih head coach-nya, teman-teman, mengalami kesulitan, kemudian dipecat, normalnya ikut juga nih asistennya. Karena itu saling menerima segala konsekuensi dari setiap apa yang terjadi pada saat pelatih tersebut menjadi pelatih kepala. Yang keempat, pasti tidak akan ada muncul sikap tusuk-menusuk, ataupun saling mengkhianati dalam tanda petik. Yang aku pikir itu jarang terjadi di sepak bola Indonesia. Maksudnya itu, teman-teman, ketika pelatih kepala ini dalam posisi sulit, asisten pelatih ini pelan-pelan coba mengambil alih posisi pelatih kepala. Nah, ini ketika sudah ada satu faktor tadi oke, yang faktor kedua oke, faktor ketiga oke, yang faktor keempat ini biasanya jarang untuk terjadi. Dan yang kelima, dari setiap pelatih kepala mengambil asisten yang ia inginkan, teman-teman, biasanya pelatih kepala tersebut akan mencoba mengambil pelatih, ini dalam konteks pelatih asing ya, teman-teman, mengambil pemain-pemain lokal ataupun legenda-legenda lokal untuk masuk ke staf kepelatihan yang ia miliki. Tujuannya transfer knowledge, teman-teman. Transfer knowledge, dan itu diharapkan nantinya pelatih lokal itu ataupun yang bekerjasama dengan pelatih asing itu bisa semakin meningkat ilmunya sehingga bisa diimplementasikan pada saat pelatih lokal tersebut mendapatkan kesempatan menjadi pelatih kepala. Ya, pada esensinya seorang asisten pelatih itu bertugas untuk membantu pelatih kepala. Dan dalam konteks itu pelatih kepala lah tetap yang akan menjadi komando. Dan penting memang kita harus mengakui, teman-teman, ketika asisten kita itu memiliki kemampuan dalam aspek-aspek tertentu. Misalnya, ia dulunya sebagai striker, pasti aroma ataupun apa yang harus dilakukan bagi penyerang di depan gawang, teman-teman. Sedikit banyak ilmu itu akan ia tularkan. Termasuk, misalnya, Igor Tolik. Dia bermain sebagai back ketika di klub dulu, teman-teman. Nah, pasti sedikit banyaknya ilmu-ilmu dari sisi defensif ia tuangkan juga kepada pemain-pemain Persib Bandung. Dan tak terkejuali juga, meski Igor Tolik ini sebagai pemain belakang ketika bermain dari sisi attacking pun, normalnya setiap pelatih itu akan mengajari juga. Ya, walaupun secara pendekatan, secara pengalaman, teman-teman, pertandingan antara Igor Tolik sama Goran Paulik, kalau kita bicara attacking, lebih pengalaman Paulik. Tapi kalau kita bicara defensif, lebih pengalaman Igor Tolik. Ya, ini soal bagaimana nantipun tentunya Boyan Hodak dengan segala pengalamannya untuk bisa meramu efektivitas yang dimiliki oleh Persib Bandung dari satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya. Dan for your information, setelah aku kulik-kulik, teman-teman, Igor Tolik ini pun mempunyai sertifikat sebagai video analis. Jadi, kemampuannya untuk menganalisa pertandingan dengan menggunakan sistem-sistem ataupun teknologi yang modern, bisa ia kuasai. Salah satunya itu, one spot. Di saat itu digunakan oleh staff official sebagai alat perangkat, teman-teman, untuk menganalisa, itu dimiliki kemampuan oleh Igor Tolik mengelolanya. Ini kan salah satu hal yang oke untuk di sepak bola modern bagaimana kita menggunakan perangkat-perangkat tertentu dalam menunjang, membantu kita dalam mengaplikasikan apa yang ingin kita tuangkan terhadap pemain-pemain. Oke. BEEP BEEP